Nah, abad ikan, sekarang Kak Denny ingin menemui temannya seorang pemilik keramba apung di tengah laut. Namun ketika di perjalanan, ia berjumpa dengan teman-teman kecilnya yang sedang melihat pemandangan. Ayo, kita ikuti Kak Denny terus. Kalau kamu rende lagi ngapain? Aku kurang. Kalau kamu lagi ngapain? Nih ngeliatin-ngeliatin pemandangan. Indah. Iya ya, banyak motor lautnya tuh. Motor lautnya bagus-bagus. Aduh-adih, kalian lagi ngapain sih? Ini lagi nyari kerang, Kak. Nyari kerang terus? Cuma nyari-nyari kerang aja nih? Enggak, sambil lihat di pemandangan. Wah, kalau gitu gimana? Kalau kita jalan ke situ tuh kebetulan ada teman kakak namanya Pak Haji. Nah, nanti Pak Haji akan ngajak kita ke tengah laut situ. Dia punya keramba ya ikannya banyak. Mau ikut gak? Mau. Ayo, kita jalan ke sana yuk. Ayo. Asik-asik. Kali ini rekaman perjalanan Kak Denny dan teman-teman akan mengarungi lautan untuk menuju ke sebuah keramba di ujung sana. Hore! Nah, itu tuh Pak Haji-nya tuh udah nunggu kita. Haji, apa kabar, Pak? Baik, baik. Wah, jadinya nih? Jadinya dari tadi. Wah, kebetulan saya bawa adik-adik nih. Tadi ketemu dia lagi main-main di pantai, Pak. Dari tadi udah nunggunya. Udah nunggu dari tadi nih? Yaudah, kita bisa berangkat sekarang. Ayo, turun sangat yuk. Ayo, terus. Ayo, kita naik yuk. Ayo, ada-ada yuk. Ayo. 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 Ayo, terus, yuk. Nah, itu sudah sampai di keramba. Ayo, Pak, segera ikat kapalnya. Lantas naik ke atas keramba itu. Di keramba milik Pak Haji ini menyimpan banyak jenis-jenis ikan. Misalnya, kobia yang dalam bahasa setempat disebut nantosi. Sekarang, saatnya Kak Deni dan teman-teman memberi makan ikan-ikan itu. Ini kerasi ikan makannya dulu, ikan lantosi. Oh, ikan lantosi. Ini kalau saya lihat kok kayak ikan kobia ya, Pak? Sama. Oh, sama. Ini bahasa daerah lantosi. Bahasa daerah lantosi. Oh, jadi orang-orang sini nyebutnya lantosi. Makannya biasanya apa, Pak? Ini nih makanannya nih. Wah, boleh diambil dulu, Pak. Eh, Deni. Ayo, kita kasih makan ikan nih. Bapaknya mau ngambil lantosi. Duduk aja, duduk. Nah, ini nih makanannya, Deni. Ini kan ikan apa nih, Pak? Kalau ini disebutnya ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil ya, Pak. Ini biasa sehari makannya berapa kilo, Pak? Bintar 5 kilo sampai 5 kilo. Kobia yang memiliki nama latin rasi sentron canadu. Dalam habitat aslinya, mereka memakan kepiting dan cumi-cumi. Kobia termasuk ikan pelagis atau ikan permukaan. Namun, mereka akan berkumpul di terumbu karang, bangkai kapal, pelabuhan, pelampung, dan oasis struktural lainnya. Mereka juga dapat masuk muara dan hutan bakau untuk mencari mangsa. Berhubung sekarang adalah saatnya memberi makan. Kobia ini termasuk ikan yang cepat melahap apa yang dilemparkan tuannya. Atau dengan kata lain, ikan ini termasuk ikan yang sering kelaparan. Pak, ada ikan lain lagi nggak, Pak? Ada pari. Ada ikan pari? Ayo, kita lihat ya, Pak. Ayo, kita taruh udang dulu ya. Taruh udang dulu. Parinya di mana, Pak? Itu. Oke, ayo, ada-ada. Kita taruh udang dulu ya. Yuk, setelah puas memberi makan si Kobia belang hitam, Pak Haji menunjukkan ikan lainnya, yaitu ikan pari. Sahabat ikan tahu tidak bahwa ada banyak jenis ikan pari di dunia ini, yaitu ikan pari manta atau dalam bahasa latin disebut manta birostris. Adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Lebar tubuhnya dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya mencapai hampir 7 meter. Sementara, untuk jenis pari yang ada di kerambah Pak Haji adalah ikan pari yang memiliki nama latin Dasiatis anolatus. Manta dikenal sebagai salah satu ikan besar yang memakan pelangton. Pak, ikan parinya beratnya berapa? 7 kilo sampai 8 kilo. Satu ekor. Pak, ikan parinya bahaya enggak? Kalau kena durinya bahaya. Tapi enggak. Matikan enggak. Cuma sakit. Manta juga diketahui memakan hewan-hewan kecil seperti udang dan anak ikan. Karena pari adalah salah satu jenis ikan yang tidak agresif, maka ketika dia diberi makan, dia tidak bertengkar dengan temannya. Selamat menikmati.